Hai ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki sensitif sensitivitas yang tinggi terhadap fenomena sosial Rasulullah Shallallahu wasallam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi dan Rasul di Jazirah Arab bukan karena sudah baik semua orangnya bukan tapi di sana fenomenanya luar biasa tingkat kejelekan masyarakatnya itu luar biasa yang perzinahan merajalela perjudian riba minuman keras homer ini luar biasa maka kemudian Allah menurutkan mengutus Rasul untuk menjelaskan hukum-hukum itu kesirikan luar biasa di zaman Rasul itu kesirikan luar biasa dan hari ini fenomena-fenomena itu di depan mata kita jadi yang sirik kelihatan yang judi terang-terangan ini sekarang hilang karena bandarnya ketangkep tapi bandara utamanya belum ketangkep nanti kata para penjudi itu adalah paling ke setahun nanti tahun depan paling keluar lagi karena bandar utamanya belum ketangkep ini bandar-bandar besar ketangkep tetapi bandar utamanya belum ketangkep dan berhenti dan selanjutnya jadi fenomena-fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah itu hari ini terjadi di depan mata kita tetapi sebagian besar umat Islam ini sudah kehilangan rasa sensitifitasnya kita melihat orang maksiat itu sudah mungkin saking banyaknya orang maksiat itu yang penting menyelamatkan diri sendiri nah ya tidak apa tidak masalah karena memang ada hadis nanti di akhir zaman terjadi seperti itu maka masing-masing dari kalian itu diperintahkan untuk berpegang kepada Alquran dan sunnah dan memegang Alquran dan sunnah itu seperti memegang bara api itu luar biasa jadi kita berpegang teguh kepada Alquran dan sunnah berada pada kebenaran itu itu seperti memegang bara api minat kalau dipegang kita siap-siap terbakar tangan kita melepuh tapi melepuh tuh hanya sebentar karena kalau pada api dipegang tangan kita melepuh tapi bara itu mati kuat tapi kalau kita tidak kuat pegang bara itu baru kena sebentar tidak kuat pasti dilepaskan itu agama itu itu nanti diakhir zaman seperti nah sama sekalian ini maka penting bagi kita meskipun kita ini tidak mampu atau tidak diberi kemampuan untuk nahi mungkar nama lamar ma'ruf mungkin mudah warna mungkar itu perjudian kemudian sekarang mohon maaf kalau kita analisis di dalam kemungkaran di BBM ini luar biasa cuman kita enggak tahu saja ide kemungkaran di BUMN ini luar biasa mengerikan dia cuma karena kita ini awam tidak tahu jadi menganggap itu biasa saja ya dan setia itu urusan orang-orang besar ya enak